Intro Beberapa orang yang melihat foto-foto saya di Facebook Waktu saya keliling dunia untuk shoting inspirasi Mereka bertanya, Pak, apa inspirasi itu hanya keluar di tempat-tempat yang indah? Wah saya jawab bukan, sebaliknya Inspirasinya keluar bahannya keluar justru ketika di tempat yang jelek, menderita, ada masalah Hanya shotingnya saja di tempat yang indah Seperti indahnya pelajaran setelah kita lulus ujian dalam sekolah kehidupan Hidup ini boleh sibuk seperti kota besar, orang lalu-lalang dan sebagainya Tapi tetaplah hidup adalah sebuah sekolah kehidupan Dimana kita akan naik kelas, kelas ekonomi, kelas sosial, kelas kemuliaan yang lebih tinggi Nah untuk naik kelas yang lebih tinggi maka tidak bisa, tidak adalah ujian Karena itu siap sedialah ketika ujian itu datang Ujian karakter, ujian kesabaran, ujian kerendahan hati, apapun nama ujiannya Kita harus bersikap dengan tepat, karena kalau kita bersikap dengan tepat kita naik kelas Tidak bisa tidak, maka kita harus ikut ujian Dan jangan menghindar ujian susulan soalnya lebih susah Jangan salah jawaban, ujian susulan juga Karena itu hadapi setiap situasi dalam hidup ini seperti ujian Anda punya filosofi, oh ada masalah, ini sedang ujian Jangan mengeluh, jangan bersikap yang negatif Tapi hadapi dan selesaikan, karena itulah cara untuk naik kelas yang lebih tinggi Ada kisah seorang anak yang pulang sekolah dan dia bercerita kepada papahnya Papah, papah, wah nilai ku 4 pak Papahnya marah luar biasa Ini anak punya nilai 4, bangga lagi Maka dia panggil anaknya dan dia pukul, dia hajar Papah sudah bilang apa, jangan main tapi pak, enggak tapi-tapian Papah sudah bilang belajar, tapi pak, enggak tapi-tapian Bang, udah, anaknya dihajar habis-habisan Anaknya berusaha menjelaskan, tapi setiap satu kata keluar Papahnya berkata, tapi, enggak pakai tapi-tapi Dan dihajarlah anak itu sampai merah-merah badannya Lalu anak itu tidak sanggup keluar kata-kata lagi Dan dia menangis sesenggukan dengan sedihnya Sejak saat itu anak ini berubah total Dulunya dia juara, sekarang jangankan 10 besar pun tidak Bahkan hampir enggak naik kelas Orang tuanya bingung, kenapa sudah setahun ini anaknya berubah total Singkat cerita, ketika saya menangani kasus ini Saya berhasil mendekati anak ini Lalu dia bercerita, gimana saya enggak kecewa dengan-enggak dengan papah Saya pulang bercerita nilai saya 4, saya dihajar Cerita saya belum selesai Saya memang bangga dengan nilai 4, karena kalau ceritanya saya lanjutkan Saya akan bercerita kepada papah bahwa saat 4 ini tertinggi di kelas itu Karena gurunya salah, saya kelas 3 dikasih soal kelas 4 Gurunya salah ngasih soal, wah semuanya hanya dapat 2, 3 Saya 4, ini yang tertinggi, itulah kenapa saya bangga Waduh, bapaknya saya ceritakan hal ini Dia menyesal, sudah menghajar anaknya Dan anaknya sudah berubah perilaku selama setahun ini Cukup sulit untuk mengembalikannya Walaupun memang tidak ada kata terlambat Tapi memang kemarahan Itu tidak pernah mendatangkan kebaikan Untung saja keluarga ini bertemu dengan saya dan menyadari kesalahannya Tapi seandainya si ayah tidak pernah menyadari kesalahannya Maka anak bisa berubah karakter, berubah dari racin jadi malas Ngapain saya belajar, nilai tertinggi juga dihajar Karena orang tuanya tidak ada waktu untuk mendengar Buru-buru marah, Anda boleh marah Marah untuk mendidik, tapi tidak marah dengan emosi Marah yang tidak bijaksana Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Perth Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!